Serial 7 Senjata Seri 2 Golokum Malah Hijau Jilid 9 Bab 9 Memburu Begang Wanita Hoa Yale Tapi dia telah memaafkan Tia Tsui, karena dia berpendapat Tia Tsui adalah seorang Nghyong Biasanya sepak terjang seorang Nghyong memang agak berbeda bila dibandingkan orang biasa Sayangnya meski Tia Tsui kuat, Ching Leong Hwee jauh lebih kuat, kata Toan Giyok Oleh sebab itu, sejak bergabung dengan Ching Leong Hwee, lambat laun dia mulai dikuasai orang Makin lama semakin tak bebas melakukan apapun dan dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tak ingin dia lakukan Bila dalam keadaan seperti ini, dia baru berkeinginan meninggalkan Ching Leong Hwee, jelas keadaan sudah terlambat Karena dia sudah terbiasa merasakan kehidupan yang serba ada, serba berlebihan dan penuh kenikmatan Sudah terbiasa main perempuan dan menenggak arak paling bagus Mungkin saja dalam hati kecilnya dia pun sadar kalau semua yang dilakukan adalah perbuatan salah Mungkin dia pun mulai membenci diri sendiri, benci karena menceburkan diri sendiri dalam perangkap dan kekuasaan orang lain Oleh karena itu dia pun semakin menceburkan diri, sekuat tenaga pergi mencari rangsangan dan kenikmatan Semua itu dia lakukan demi melampiaskan rasa dendam pada diri sendiri Setelah itu dia baru ditelan Ching Leong Hwee, dilibat dan dimusnahkan Lu Kiu menghela nafas panjang, ujarnya sedih, dia menjadi pendeta karena ingin hidup menonjol, hidup penuh kesenangan Sama sekali tak ada niat untuk mengkhianati ajaran Buddha, namun dalam hal ini dia telah salah langkah Ai, Toan Giyok menghela nafas Setelah melakukan satu kesalahan, dia melakukan kesalahan yang lain dan sekali lagi terjun ke dalam Ching Leong Hwee Lu Kiu pun menghela nafas panjang Ching Leong Hwee memang kelewat kuat, kelewat besar Siapa berani bergabung dengan mereka, pada akhirnya pasti akan tertelan, terlibas hingga lenyap Mendengar itu, tanpa terasa Toan Giyok menghela nafas panjang Sudah cukup lama Kuto Jin termenung tanpa bicara Pada saat itulah, tiba-iba ia bertanya, menurutmu, kejadian ini adalah rencana yang disusun Ching Leong Hwee dan dilaksanakan oleh Tiatsui Aku rasa pasti begitu, konon Ching Leong Hwee mempunyai 365 cabang Kota Hang Chiu pasti merupakan salah satu di antara nyatanya Kuto Jin Tepat sekali, jangan-jangan Tiatsui adalah tongcu tempat ini Sebetulnya aku mengira dia, dan sekarang-sekarang aku sudah mengetahui kalau ternyata masih ada orang lain Selama Tiatsui berada di sini, dia selalu diawasi oleh seseorang Oleh sebab itu, setelah terjadi peristiwa di luar dugaan ini Dia segera dihabisi nyawanya Kenapa dia hams dibunuh demi menghilangkan saksi Demi memperlihatkan kewibawaan Demi kewibawaan siapapun yang gagal melakukan tugas bagi Ching Leong Hwee Dia harus mati setelah menghela nafas Lanjutnya, karena itulah tak ada orang yang bekerja untuk Ching Leong Hwee Yang tidak berusaha mati-matian Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Ching Leong Hwee dapat berhasil Kata Kuto Jin sambil menghela nafas Namun dalam kejadian kali ini, mereka tidak berhasil Dengan wajah tersenyum, Kuto Jin manggut-manggut Sahutnya, sekarang bukan saja kau masih hidup segar bugar Bahkan bila ingin pergi pun segera dapat pergi Tapi bila aku benar-benar pergi Rencana mereka pun akan berhasil Tukas Tuan Giok cepat Kenapa Tuan Giok tertawa? Rencana mereka Target utama adalah melenyapkan aku serta Lu Xiaohun Sekarang Lu Kongcu telah meninggal Betul, sahut Tuan Giok sambil mengangguk Walaupun sekarang aku masih hidup Namun sama artinya telah mati Kenapa? Aku tak habis mengerti Karena aku telah menjadi seorang pembunuh Paling tidak, belum terbukti kalau aku bukan pembunuh Oleh sebab itu biarpun aku menebakan muka dan tetap datang ke pocu sanceng Perjalananku kali ini pasti sia-sia Betul, teriak Kuto Jin seakan barn mengerti Tentu saja cuja tak akan mengambil seseorang yang dicurigai Sebagai seorang pembunuh untuk dijadikan menantunya Tuan Giok tertawa getir Seseorang yang sudah dicurigai sebagai seorang pembunuh Mau pergi kemanapun pasti tak akan dipandang sebelah mati oleh orang lain Sekalipun secara tiba-tiba kau ditemukan mati di tengah jalan pun Tak bakal ada yang menaruh simpati kepadamu Oleh karena itu kau berpendapat setiap saat ada kemungkinan mereka akan mencelakaimu Sambung Kuto Jin Tuan Giok menghela napas panjang Bahkan setelah mereka berhasil membunuhku Semua tanggung jawab dapat mereka timpakan ke tubuh Lu Kiwia Sebab Lu Kiwia mesti tak ingin bermusuhan secara langsung dengan keluarga Tuan Dia pun tak rela membiarkan putranya mati secara mengenaskan Maka satu-satunya jalan adalah mencari orang untuk membokongku Bukankah alasan ini sangat masuk akal Kuto Jin memandangnya beberapa saat Tiba-tiba ia menghela napas panjang Desahnya, aku benar-benar telah salah menilai dirimu Salah menilai aku Kuto Jin tertawa lebar Katanya, semula ku sangka kau adalah seorang kongcu hidung bangori yang pandai minum Berjudi, main perempuan dan melakukan perbuatan busuk lainnya Meski kemudian jalan pikiranku berubah Namun aku sama sekali tak mengira kalau kau ternyata adalah manusia seperti ini Sudah cukup lama Hoa Hoa Hau membungkam Tiba-tiba ia menimrung Menurut kau, dia adalah orang seperti apa Walaupun sekilas dia mirip seorang Toa Siowia yang tak tahu apa-apa Padahal persoalan yang dia pahami Pada hakikatnya jauh lebih banyak daripada kami rasa-rasa tua Hoa Hoa Hau tak tahan untuk tertawa geli Sindirnya, kemampuan paling utama yang dimiliki orang ini adalah berlagak jadi babi namun menerkam harimau Bila ada orang menyangka dia adalah seorang lelaki goblok Maka pandangan itu keliru besar Dari balik matanya terpancar sinar berkilauan Begitu juga dengan air mukanya Oleh sebab itu bila aku jadi cuji ya Kalau bukan memilih dia sebagai menantu Mau memilih siapa lagi Kutpo Jin menambahkan sambil tertawa Tiba-tiba paras muka Hoa Hoa Hau berubah jadi suram Sambil menarik muka Dengusnya dingin Sayangkah bukan dia mendadak terdengar lukiu terbatuk-batuk Kemudian perlahan-lahan tangkit Langit sudah semakin gelap Di tengah hembusan angin Terasa hawa yang dingin mencekam Ia berdiri di tengah hembusan angin Mengawasi peti mati di hadapannya Lalu katanya perlahan Orang yang berbaring di dalam sana adalah putraku Tak seorang pun bicara Tak seorang pun tahu apa yang harus diucapkan Terdengar lukiu berkata lebih lanjut Biarpun dia tidak terlalu pintar Juga tidak terhitung kelewat jujur Namun aku hanya memiliki seorang putra Semua orang tua pasti akan mengatakan putra sendiri paling baik Sekalipun tidak dia ufkapkan Semua orang dapat memakluminya Kembali lukiu melanjutkan Ibunya paling memahami tabiat anaknya Dia tahu anaknya keras kepala dan suka mencari menang sendiri Orang semacam ini paling gampang menderita kerugian dalam kangong Maka sebelum ia meninggal Ibunya berulang kali memohon kepada aku Agar aku merawat dan menjaganya secara khusus Paras mukanya kini berubah makin pucat Nada suaranya makin parau Dengan nada mengenaskan Lanjutnya Dia menjadi istriku sejak berusia 16 tahun Selain rajin dan hidup hemat Selama puluhan tahun dia hidup dalam ketidakbahagiaan Hingga menjelang ajal Dia hanya memohon satu hal padaku Tapi aku ternyata aku tak mampu melaksanakannya Tuan Giyok tertunduk sedih Dia cukup memahami perasaan seperti ini Karena dia pun mempunyai seorang ibu yang penuh perhatian Lukiu menatapnya tajam Kemudian katanya lebih jauh Mengapa ku ucapkan perkataan ini kepadamu? Tak lain agar kau pun tahu bahwa aku sangat berharap dapat menemukan pembunuh sebenarnya Agar aku bisa membalas dendam bagi bocah ini Karena keinginanku untuk balas dendam jauh lebih kental daripada keinginanmu Aku mengerti Tuan Giyok tertunduk rendah Namun sebelum kita berhasil mengumpulkan bukti Kita tak boleh mencurigai siapapun sebagai pembunuhnya Aku mengerti, kau tidak mengerti kenapa maksudku Walaupun sepak terjang Ching Leong Hwe banyak yang tidak benar dan tidak mencerminkan jiwa kependekaran Kita pun tak boleh mencurigai mereka Kenapa tak tahan Tuan Giyok bertanya lagi? Sebab, bila dalam dasar hati kita sudah tertanam pendapat Kadangkala pendapat itu bisa membuat kita melakukan kesalahan Apalagi Ching Leong Hwe kelewat kuat, kelewat besar Asal kita melakukan sebuah kesalahan Miscaya kita semua akan tertelan dan lenyap dari muka bumi Sekarang aku sudah memahami maksud hatimu Serut Tuan Giyok dengan serius dan sungguh-sungguh Baguslah kalau kau sudah mengerti Dia tidak berbicara lagi Dengan sapu tangannya dia menutupi mulut Kemudian diiringi suara batuk Perlahan-lahan beranjak pergi dari tempat itu Angin berhembus datang dari arah depan Meniup di atas tubuhnya Dia membungkukan pinggang Seakan tak kuat menahan hembusan angin itu Ketika tiba di pintu depan Kembali is terbatuk-batuk hingga seakan pinggang pun tak kuat ditegakkan kembali Pada saat itulah mendadak dari balik hembusan angin berkumandang suara laan napas yang berat Tempat di mana layon itu berada adalah ruang samping Hang Lin Si Di luar gedung merupakan halaman kecil Di tengah halaman tertanam aneka bambu ungu serta pohon bodi Begitu mendengar laan napas itu Tiba-tiba paras muka lukiu berubah hebat Segera bentaknya Siapa itu di tengah bentakan Tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busur segera melesat ke depan Kakek tua yang lemah dan berpenyakitan itu dalam waktu singkat tiba-tiba berubah segesit burung elang Dalam sekejap, terdengar suara gemeruh yang ramai berkumandang dari balik daun bambu Lalu terlihat sesosok bayangan meluncur keluar dengan kecepatan tinggi Dalam waktu singkat telah tiba di luar pagar pekarangan Walaupun gerakan tubuh lukiu sangat cepat, ternyata gerakan tubuh orang ini pun tidak kalah cepatnya Di luar pagar terdapat hutan yang cukup luas, daun di sekeliling tempat itu sangat rimbun dan lebat Menanti lukiu tiba di luar sana, bayangan tubuh orang itu sudah lenyap Entah sejak kapan sinar matahari sudah tertutup di balik awan hitam, hembusan angin terasa makin dingin menggigilkan Saat ini memang permulaan musim semi Lu kiu berdiri termangu-mangu sambil memandang pegunungan nun jauh di sana Mimik mukanya menunjukkan perubahan yang sangat aneh Tak seorang pun bisa menduga apa gerangan yang sebenarnya sedang dia pikirkan saat itu Toan Giyok pun tak dapat menduga, maka tak tahan dia bertanya Apakah sudah kau ketahui siapakah orang itu lukiu ragu-ragu sejenak Akhirnya dia mengangguk, kemudian secara tiba-tiba menggeleng pula Sebenarnya apa maksud semua itu? Tak seorang pun paham Sebenarnya siapakah orang itu? Mengapa bersembunyi di balik hutan bambu mengintai? Mengapa pula dia menghelai nafas? Jangan-jangan lukiu sudah tahu siapakah orang itu? Hanya saja dia enggan mengatakan kepadanya Sesudah menghela nafas, kata Toan Giyok Terlepas siapapun orang itu, aku rasa dia tidak mempunyai niat jahat Kalau tak punya niat jahat, mengapa harus kabur? Tanya Hoa Hoa Hong Mungkin saja dia tak ingin asal-usulnya diketahui kita semua Tapi kenapa dia tak ingin asal-usulnya diketahui oleh kita? Apakah dia pun mempunyai kesulitan yang tak bisa dikatakan kepada orang lain? Aku rasa orang itu mirip seseorang Mendadak Hoa Hoa Hong berkata lagi Mirip siapa walaupun aku tak melihat jelas paras mukanya Tapi dari pakaian yang dia kenakan Aku masih dapat mengenalinya Pakaian siapa yang dia kenakan Apakah kau benar-benar tak bisa mengenali? Tiba-tiba saja Toan Giyok tidak berbicara lagi Tentu saja dia tak mungkin tidak mengenali pakaian siapakah itu Kenyataan, ia telah melihat dengan jelas sekali Pakaian yang dikenakan orang itu tak lain adalah jubah sutera ungu yang dikenakan Hoa Hoa Hong sewaktu menyaruh sebagai pria Ketika tercebur ke dalam telaga, dia masih mengenakan pakaian itu Setelah balik ke rumah, dia baru melepaskan pakaian itu dan membuangnya ke belakang pintu Toan Giyok masih teringat dengan jelas Ketika akan keluar rumah semalam, dia masih melihat pakaian itu berada di sana Sambil merendahkan suaranya dan tertawa dingin Bisik Hoa Hoa Hong, kau tak usah mengelabdobi aku lagi Aku tahu kau pun sudah melihat kalau orang itu adalah orang yang kita selamatkan dari dalam peti Kalau kau tidak melihat jelas bentuk mukanya, lebih baik jangan sembarangan mencurigai orang Kata Toan Giyok hambar Hoa Hoa Hong mencibirkan bibir Sambil tertawa dingin, ia menyahut Hektometer, aku sengaja mencurigai dia Siapa tahu dia memang ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini Kalau tidak, kenapa dia mesti bersembunyi tak berani ketemu orang Toan Giyok tertawa Dia tak lebih hanya tertawa, tak sepatah katapun yang diucapkan lagi Sejak awal dia sudah melanggar sebuah pantangan lagi di antara ketujuh pantangan yang dibuat orang tuanya Jangan mengajak debat Hoa Hoa Hong Ternyata Hoa Hoa Hong tak mau melepaskan dirinya begitu saja Sambil tertawa dingin, kembali ujarnya, baru saja orang mengatakan kau pintar Apakah kau merasa dirimu benar-benar sangat pintar? Apakah orang lain goblok semua? Atau kau anggap hanya aku seorang yang goblok biarpun Toan Giyok tidak mengakui Namun dia pun tidak berusaha untuk menyangkal Hawa Amar Hoa Hoa Hong semakin memuncak Kali ini sambil bercekak pinggang, teriaknya, bila kau anggap dirimu benar-benar pintar, maka pendapatmu itu keliru besar Padahal apa yang kau ketahui, tidak sampai separoh dari apa yang ku ketahui Toan Giyok masih mengambil keputusan untuk tidak buka suara Kebetulan saat itu ku Tojin sedang berjalan mendekat Sambil tersenyum ia segera menimrung, apalagi yang Nona ketahui Bolehkah kau mengatakannya agar kami semua ikut mendengarkan dengan gemas Hawa Hoa Hong melotot sekejap ke arah Toan Giyok Kemudian katanya, sebetulnya aku tak ingin mengatakannya Tapi orang ini benar-benar kelewat menghina, kelewat memandang rendah diriku Aku benar-benar tak tahan melihat wataknya itu biarpun ku Tojin tidak membantunya berbicara Namun sorot matanya memancarkan perasaan simpatik dan pengertian Seakan tosu ini pun ikut merasa tak terima dengan perlakuan yang diperoleh gadis itu Terdengar Hawa Hoa Hong berkata lebih jauh, untuk melepaskan keleningan Carilah pemasang keleningan itu Bila ingin membongkar rahasia ini, kita harus menemukan Hawa Hale terlebih dahulu Ku Tojin segera menyatakan persetujuannya Usul semacam ini memang masuk akal dan tak mungkin ditolak siapapun Dengan nada dingin, kembali Hawa Hoa Hong berkata Tapi mampukah kalian menemukan Hawa Hale? Di antara kalian semua, siapa pula yang tahu di manakah ia berada mencorong sinar terang dari balik matu Ku Tojin Dengan nada menyelidik, tanyanya, jadi Nona mengetahui di manakah ia berada dengan sudut matanya Hoa Boa Hong melirik Toan Giok sekejap, lalu jawabnya Biarpun sekarang aku mengatakan tahu, apakah kalian mau percaya? Karena kalian pada hakikatnya tidak tahu siapakah diriku yang sebenam ya Dari mana asal usulku dan sebenam ya siapakah aku Apakah Nona ini mempunyai asal usul yang luar biasa dan mengejutkan? Terpaksa semua orang berpaling dan memandang Toan Giok dengan matel, terpentang lebar Seolah mereka berharap pemuda ini dapat menjawab pertanyaan itu Toan Giok hanya bisa tertawa getir, dia sendiri pun tidak tahu Terdengar Hoa Hoa Hong berkata lagi Aku tahu jalan pikiran kalian pasti sama seperti dia Pasti mengira aku hanya seorang Nona kecil yang tak mengerti urusan apapun Seorang Nona nakal yang suka mengajak berdebat, setelah tertawa dingin Lanjutnya, tapi pernahkah kalian berpikir, mengapa secara tiba-tiba aku bisa muncul disini? Kenapa muncul tepat pada saatnya? Padahal urusan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan diriku Kenapa pula aku justru suka mencampuri urusan ini Semua orang mulai berpikir, segera dirasakan Kalau kejadian ini memang suatu hal yang sangat aneh dan mencurigakan Nama Hoa Hoa Hong tak pernah terdengar sebelumnya Juga belum pernah ada orang bertemu dengannya sebelum ini Orang ini seakan-akan seperti mendadak terjatuh dari langit Bahkan terjatuh persis pada senja tanggal 9 Terjatuh tepat di samping Toan Giok Mana mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan di kolong langit? Di balik semua ini pasti masih terdapat rahasia lagi Bahkan Lu Kiu pun tak tahan untuk tidak bertanya Sebenarnya siapakah Nona? Berasal dari mana? Dan apa kedudukanmu dalam dunia perselatan Hoa Hoa Hong Nampak sang si sejenak Seakan sedang mempertimbangkan apakah harus mengakui semuanya secara terus terang atau tidak Tapi pada akhirnya, dia mengakui juga Pernahkah kalian mendengar kalau dalam kalangan Laksan Bun Terdapat seorang opas wanita yang tiada duanya di kolong langit Orang menyebutnya Jik Jau Hang Uang Burung Hang bercakar tujuh Tentu saja semua orang pernah mendengamnya Mereka memang jago-jago kawakan yang banyak pengalaman dalam persilatan Apalagi Jik Jau Hang Uang memang seorang opas yang amat tersohor Konon dalam beberapa tahun belakangan ini Kasus kejahatan yang berhasil dibongkar oleh opas wanita itu Tidak berada di bawah jumlah kasus yang berhasil dituntaskan opas nomor wahid Di kolong langit, Sin Gan Eng, elang bermata sakti Kembali terdengar Hoa Hoa Hang bertanya Pernahkah kalian berjumpa dengan Jik Jau Hang Uang Belum pernah, semua orang menggeleng Kalau begitu, kalian telah menjumpainya hari ini Jadi kau adalah Jik Jau Hang Uang Tanya ku tojin, agak berubah wajahnya Betul sekali, memang akulah orangnya Sahut Hoa Hoa Hang dengan nada hambar Jadi kedatanganmu kemari bertujuan untuk menangkap si bandit wanita Hoa Yali Kembali Hoa Hoa Hang mengangguk Sudah kelewat banyak kasus kejahatan yang ia lakukan Aku telah mengawasinya sejak awal Ku tojin segera menghela nafas Ujarnya sambil tertawa getir Tampaknya kita semua benar-benar punya matah, tak berbiji Nona, kau benar-benar seorang jagoan yang tak mau menampakkan diri Padahal sudah cukup lama aku tiba di sini Diam-diam kuawasi terus tingkah laku serta sepak terjang bandit wanita itu Hanya saja lantaran urusan ini adalah urusan golongan laksan bun, pengadilan Maka aku pun tak ingin kalian turut campur dalam persoalan ini Apakah Nona berhasil mencari tahu di mana tempat persembunyian bandit wanita itu Tanya ku tojin lagi Bandit perempuan itu memang lebih licik daripada seekor rase, sahut hoa hoa hang dengan angkuhnya Sayang dia bermasib sial, karena harus bertemu dengan aku Setelah melirik sekejap ke arah Tuhan Giyok, katanya lagi Kau sangka dirimu pandai berlagak bodoh? Padahal kemampuanku berlagak bodoh seratus kali lipat lebih hebat daripada kemampuanmu Sementara bandit wanita itu pun selalu beranggapan aku tak lebih hanya seorang nona cilik yang tak tahu urusan Sama sekali tidak menaruh kewaspadaan terhadapku Itulah sebabnya ia terjatuh ke tanganku Tuhan Giyok masih tetap membungkam, dia hanya bisa tertawa getir Dalam keadaan seperti ini, tentu saja dia tak sanggup berkata-kata lagi Aku tahu dalam dua hari terakhir, demi menghindari terpaan hujan badai Untuk sementara waktu dia tak akan melakukan gerakan apapun Maka sebetulnya aku pun berniat menunggu sampai tibanya bala bantuan Sebelum melakukan langkah lebih jauh kata hoa hoa hang lagi Setelah menghela nafas, ianjutnya Sayang aku telah membocorkan rahasiaku sekarang Berarti aku sudah tak bisa menunggu lagi sampai tibanya bala bantuan Kami pun tak akan membiarkan nona menunggu sampai datangnya bala bantuan Kata aku Tojin cepat Bila kau membutuhkan pembantu, kami bersedia menyumbangkan tenaga untuk membantu Aku tahu, demi kalian sendiri, tentu saja kalian tak bisa berpeluk tangan Lalu nona berencana kapan akan mulai turun tangan Tiba-tiba paras muka hoa hoa hang berubah serius Katanya, aku pun tahu, kalian tak berakal membocorkan rahasiaku ini Tapi untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan Aku berencana untuk turun tangan pada malam ini juga Dan mulai sekarang, semua orang yang telah mendengar rahasia ini tak boleh pergi meninggalkan sisiku Aku pun melarang kalian mengajak bicara orang lain Ternyata dia telah berubah seperti berganti orang lain Bukan saja berubah lebih hati-hati, bahkan setiap tindakan dan ucapannya amat tegas Dengan nada serius Lukiu segera berkata Kami semua pasti akan mentaati perintah nona Hoa hoa hang segera melotot sekejap ke arah Toan Giyok Tegurnya cepat, bagaimana dengan dirimu aku memang selama ini selalu menuruti perkataanmu Sahut Toan Giyok sambil tertawa getir Kau suruh aku ke timur, belum pernah aku berani pergi ke barat Hoa hoa hang kembali menarik muka, katanya dingin Bagus sekali, hanya saja, hanya saja kenapa serentak Lukiu, Kuto Jin, serta Kiao Lo Sam bertanya Untuk menghindari segala kemungkinan, kita harus mencari pembantu lagi, mencari siapa tanya Lukiu Tong Chu dan Kang Se, pilik Tong Ong Hui Hoa hoa hang manggut-manggut Untuk menangkap Rase, setiap saat kita butuh menggunakan senjata peledak pilik Tong Padahal dirinya sekarang sudah mirip seekor Rase, bahkan seekor Rase tua yang sangat berpengalaman Jangankan orang lain, bahkan Toan Giyok pun merasa kagum sekali setelah menyaksikan sikapnya Kembali Hoa hoa hang termenung, kemudian katanya Aku hanya tak tahu apakah ia bersedia mencampuri urusan ini Ku jamin dia pasti mau, Kuto Jin segera menyahut Karena pada dasarnya dia memang orang yang suka mencampuri urusan orang lain Kau dapat menemukan dia Kuto Jin tertawa tergelak Kalau disuruh mencari orang lain, aku tak yakin akan berhasil Kalau suruh aku mencari Ong Hui, pada hakikatnya jauh lebih gampang daripada seekor kucing menangkap tikus Ternyata untuk mencari Ong Hui memang tak terlampau sulit Karena dia berada di luar Hang Lin Si, tepatnya berada dalam warung arak milik Kuto Jin sedang minum arak Tosu perempuan yang cantik jelita sedang duduk di sampingnya, menemani Tampaknya perasaan wanita itu sedang sangat baik Setelah meneguk dua cawan arak, wajahnya kelihatan lebih bersinar dan menawan hati Tampaknya Kuto Jin memang orang yang bernasib mujur Tidak banyak lelaki yang bisa memperistri wanita secantik dia Saat itu Kuto Jin telah menarik Ong Hui ke samping Cukup dengan beberapa patah kata, Ong Hui segera menganggukan kepala berulang kali Tosu perempuan menggunakan ujung mat mengerling sekejap ke arah mereka Tak tahan tegurnya Hih, kalian berdua sedang membicarakan rahasia apa? Hektometer, mau mencari perempuan lain secara diam-diam Buru-buru Kuto Jin menyahut sambil tertawa Kami tak bakal mencari terlalu banyak Paling tiap hari mencari tiga orang saja Kalau begitu, aku pun tak akan mencari kelewat banyak Sahut Tosu perempuan itu tertawa Kau akan mencari apa? Kalian boleh pergi mencari perempuan Memangnya aku tak bisa mencari laki di rumah Untung di sekutar sini hanya ada kaum Hwasiok Hektometer, jangan lupa Hwasiok pun laki-laki Tosu perempuan memang paling cocok dijodohkan dengan Hwasiok Kata Tosu perempuan hambar Kuto Jin tertawa terbahak-bahak Ternyata dia sama sekali tidak gelisah atau cemas Dia pun tak akan minum cuka Sebab siapapun dapat melihat Kalau dia pasti amat mempercayai bininya Hoa Hoa Hang pun merasa sangat puas Karena ia mengetahui bahwa orang ini memang bisa pegang rahasia Buktinya di hadapan bini sendiri pun Dia sama sekali tidak memberi bocoran apapun Ai, aku benar-benar kagum kepadamu Gumamong Hwi sambil menghela nafas Mengagumi aku? Apalah yang perlu dikagumi? Tanya Kuto Jin Paling tidak ada sate hal kau lebih tangguh dari aku Nol, ya bila aku memiliki istri secantik ini Tak nanti aku akan berlejah hati Membiarkan dia berada di rumah seorang diri Kontan saja Kuto Jin tertawa terbahak-bahak Hahaha, makakah sering datang minum arak ketika aku tak ada di rumah? Rupanya kau sudah tertarik padanya? Tosu perempuan ikut tertawa Sambil menggigit bibir dan mengerlingong Hwi sekejap Serunya, karena dia sudah berkata begini Lain kali mari kita berikan topi hijau untuknya Lihat saja apa yang akan dia perbuat Terima kasih telah menonton